Mobil yang ditumpangi oleh pengantin baru masuk ke sungai Dekranasda, kecamatan Jakabaring, Palembang. Mereka adalah Ibradi Oskar, 58 tahun, dan sang istri Atik Viteriani, 48 tahun, yang baru menikah satu bulan. Akibat insiden itu, satu orang dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal adalah sang istri Atik Viteriani, sedangkan sang suami berhasil keluar dan diselamatkan oleh warga. Mereka adalah warga perumahan OP Lorong Anggrek 1, kecamatan Jakabaring, Palembang. Kecelakaan itu terjadi lantaran sang istri saat itu sedang belajar mengemudi mobil. Hal tersebut disampaikan oleh Pawas Polsek Seberang Ulus 1, Palembang, Ibtu Usman, pada selasa 16 Februari 2021. Diduga Atik tak bisa menguasai mobil hingga masuk ke dalam sungai dan tenggelam. Dikutip dari tribun sumsel.com, Rabu 17 Februari 2021, keduanya berada di dalam mobil yang tenggelam selama kurang lebih satu jam. Mobil yang ditumpangi tenggelam di kedalaman 5 meter. Sang suami berhasil keluar dan diselamatkan oleh warga, sedangkan sang istri terjebak di dalam mobil. Seorang saksi mata bernama Febri, 30 tahun, warga di TKP mengatakan ia melihat mobil tersebut berjalan dengan begitu cepat. Kemudian saat akan berbelok, mobil tersebut langsung masuk ke dalam sungai. Untuk kronologi lengkap kejadian ini masih belum diketahui. Kronologi lengkap kejadian ini masih belum diketahui. Kronologi lengkap kejadian ini masih belum diketahui. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!